Ya, suruh darah, dalam video yang singkat ini saya sedikit ingin menanggapi buku PPKN yang beberapa waktu yang lalu itu viral dan menjadi satu polemik di mana di situ ada penistaan agama Kristen. Buku itu ditulis oleh Zaim Uhrawi dan Ruslina Wati. Itu buku PPKN dan diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terbit Tahun 2021. Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa orang Kristen itu percaya Tritunggal. Tuhannya itu Tritunggal yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Nah, ini adalah satu penghujatan besar. Karena Tritunggal di dalam pengajaran Kristen itu adalah Bapak, itu pribadi pertama, anak, yaitu Yesus Kristus, pribadi kedua, dan roh kudus, itu pribadi ketiga. Tidak ada Bunda Maria di dalamnya. Bunda Maria itu bukan Tuhan, bukan Allah. Maka ini adalah satu penghujatan besar terhadap iman Kristen. Dan, saudara, penghujatan-penghujatan semacam ini terhadap iman Kristen itu umum terjadi di kalangan Islam, terutama mereka yang suka menyerang iman Kristen. Banyak karikatur-karikatur yang mereka pikirkan tentang iman Kristen. Yang orang Kristen sendiri tidak memahami seperti itu. Lalu orang-orang Islam ini berdasarkan karikatur-karikatur itu, mereka mulai menyerang. Seumpamanya Za'im Uhrawi dan Rusli Nawati ini adalah orang seperti Nandar atau Zuma. Dan seumpama, buku ini bukan buku PPKN, tapi buku yang mengkritisi iman Kristen. Pastilah setelah selesai menulis bahwa Allah yang dipercaya Kristen adalah diri tunggal, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Lalu mereka kemudian mengkritik, Bunda Maria kok jadi Tuhan? Sejak kapan Bunda Maria dituhankan? Loh, kapan orang Kristen mengatakan Bunda Maria itu adalah Tuhan atau Allah? Tidak pernah. Itu murni dari hasil omong kosong daripada Za'im dan Rusli Nawati. Nah, banyak orang Islam itu seperti itu, saudara. Mereka nol besar pemahaman tentang iman Kristen. Mereka mengira-ngira, memikir-mikirkan tentang apa yang diajarkan Kristen yang tidak sesuai dengan pemangajaran atau pemahaman iman Kristen yang sesungguhnya. Lalu mereka mulai mengkritik. Jadi yang mereka kritik bukan ajaran Kristen, tapi pemikiran mereka, perspektif mereka yang palsu tentang iman Kristen. Saya sudah berulang-ulang beri contoh. Zuma mengatakan Allah berubah jadi manusia. Tidak ada orang Kristen mengatakan Allah berubah jadi manusia. Mengambil natur manusia sehingga naturnya jadi dua. Yesus itu Allah 100% dalam natur alahnya, manusia 100% dalam natur manusianya. Tidak ada Yesus berubah menjadi manusia, kealahannya berubah menjadi manusia. Tapi Zuma membuat karikatur itu lalu dia kritik sendiri. Ini namanya bodoh. Ini namanya kebodohan, ketololan yang luar biasa. Dan banyak orang tolol semacam itu. Tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen, tapi mereka membuat karikatur tentang iman Kristen, lalu kemudian mereka kritik karikatur mereka sendiri. Wah ini jilaka besar saudara. Dan Zaim Uhrawi dan Rusli Nawati ini hanya menyatakan fakta ini. Bahwa memang ada banyak orang Islam itu yang tidak paham apa-apa tentang iman Kristen, tetapi sok tahu tentang iman Kristen. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mereka ini adalah orang Kristen yang mencoba menulis tentang iman atau teologi Islam dengan cara yang salah seperti ini. Dengan cara yang menghujat seperti ini. Saya yakin sekali bahwa mereka pasti masuk penjara. Kalau mau adil, Zaim sama Rusli Nawati ini mesti masuk penjara. Ini penghujatan terhadap iman Kristen. Tapi mereka ya bebas. Bebas menghujat, bebas untuk menista. Dan konsekuensinya ya paling-paling diserang di media sosial atau dikritik seperti itu. Tapi kalau Kristen itu pasti langsung diciduk. Ini ketidakadilan di dalam negara ini. Saya mengatakan demikian bukan karena setuju pasal penistaan agama. Saya tidak setuju pasal itu. Pasal itu perlu dihapus. Tetapi kalau diberlakukan, saya katakan saya tidak setuju. Lebih baik dihapus ya. Tapi kalau diberlakukan, berlakukanlah dengan adil. Ini kalau Kristen yang buat seperti ini, pasti sudah dimasukkan ke penjara. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga bagi saya secara umum, ini hanya membuktikan bahwa di seluruh Indonesia sebetulnya itu. Ada banyak orang yang tongkosong nyaring bunyinya, tidak pernah meneliti, tidak pernah meriset dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian menulis buku-buku, lalu kemudian dijual. Ini cilaka besar. Ini buku diterbitkan oleh pemerintah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Juga riset dan teknologi. Tapi, buku ini tidak berdasarkan riset yang sungguh-sungguh tentang iman Kristen. Sehingga menjelaskan iman Kristen itu dengan cara yang omong kosong. Cara yang palsu, semacam itu. Bayangkan, saudara, ada banyak orang-orang seperti itu di Indonesia. Tidak riset baik-baik, hanya menulis berdasarkan katanya orang. Katanya, katanya, atau hanya mendengar informasi-informasi yang sering berasal dari hoax, lalu kemudian menulis. Tanpa riset yang sungguh-sungguh. Ini adalah satu kecelakaan besar untuk dunia akademik di Indonesia. Ini catatan saya yang ketiga. Maka, dua orang ini masih dikasih disiplin. Mereka tak boleh lagi menulis buku-buku pelajaran anak-anak dalam bentuk, buku-buku pelajaran entah anak SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Itu dalam bentuk apapun. Perlu didisiplin orang-orang ini. Supaya mudah pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih bagus. Harus riset, harus baca sungguh-sungguh, meneliti. Ada banyak buku-buku teologi Kristen kalau mau menulis tentang iman Kristen. Supaya informasinya tidak menyesatkan seperti ini. Ya. Jadi ini catatan ketiga. Inilah wajah akademik Indonesia yang perlu diperbaiki. Pak Menteri, terus terang, inilah wajah pendidikan di Indonesia. Banyak orang menulis, asal menulis, tanpa riset, tanpa meneliti sungguh-sungguh. Ini saja catatan-catatan saya tentang buku PPKN yang jadi polemik itu. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!